What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Alright, ok I know you are ready to play Ok, we are ready the game Alvaro, sejak kapan sih suka main basket dan kenapa? Kalau gue main basket itu dari kelas 5 SD. Awalnya gue main futsal kok. Jadi main futsal terus disuruh mama tuh main basket. Jadi ajakan orang tua main basket sebenarnya. Jadi abis itu kelas 6 tertarik-tertarik-tertarik sampe lah sekarang. Mamanya anak basket juga nih? Mama-papa main basket, iya. Oh seriusan? Sampai jinjang apa? Kuliah? Sampai jinjang SMA, iya. Terus sebelum DBL mulai, apakah Alvaro memang punya target gak sih untuk masuk ke DBL Camp ini? Sebenarnya target pertamanya itu usaha terbaik waktu di DBL South Region sama championship-nya. Nanti masalah masuk camp atau enggaknya itu pemikiran kayak bonus. Abis itu masuk camp kasih yang terbaik lagi. Oke, terus sebelum berangkat ke DBL Camp ini ada persiapan khusus gak sih? Persiapan khusus ada sih. Aku ikut... Third World Handle apakah itu? Ikut boleh linkasnya Kak Ipan sama jogging. Jogging tiap hari sih. Jogging tiap hari? Seberapa kilometer joggingnya? Kalau kilometer sebenarnya gak targetin kilometer, tapi durasi joggingnya. Oh itu buat endurance berarti ya? Bener. Terus sekarang apakah ada pressure atau tegang sebagai mungkin masih 15 tahun nih sekarang ya? Mungkin salah satu camper termuda di DBL Camp apakah ada pressure saat ikutinnya? Pressure selalu ada soalnya DBL Camp gitu kan se-Indonesia bakal jago-jago banget. Dalam otak tuh kayak aduh ini nanti gimana, jaganya harus gimana gitu-gitu. Tapi semakin kesini, semakin kesini, semakin enjoy lagi mainnya. Oke terus, ini kan banyak banget nih prosesnya dan juga drills-drillsnya. Bagian mana sih menurut Alvaro itu yang paling sulit diikutin di DBL Camp kali ini? Yang paling sulit itu hari pertama kita ada latihan 2 sesi, itu latihan 3 jam, ada 8 station. Oke. Dan yang fitness itu bener-bener 25 menit nih, ada lari bulak-balik, itu bisa 200 meter tuh lari bulak-balik. Terus plank, plank, sit up, push up, semua loncat-loncat bareng-bareng. Pokoknya capek bareng-bareng jadi ya seru. Itu kalau gue sih, baru 5 menit ikutan dulu kayak langsung muntah sih kalau gue sih. Gila, itu ya capek banget. Gue dengernya udah capek. Oke, abis itu hal apa nih? Tadi kan yang paling berat, kalau yang hal yang paling seru nih di DBL Camp itu apa? Kalau paling seru itu pasti bonding sama temen-temennya sih. Karena kan ini seluruh Indonesia, jadi banyak yang kita belum kenal juga. Jadi ketemu temen-temen baru itu seru banget. Tapi ada, udah ada yang Alvaro kenal nggak sih sebelum kesini? Maksudnya udah ada yang deket belum? Dari luar kota ya? Dari manapun, dari Jakarta atau dari luar kota? Kalau dari Jakarta, rata-rata udah kenal semua. Kalau dari luar kota, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke, sekarang kita pindah topik. Alvaro, pemain favoritnya di IBL siapa? IBL, Jamar Crawford. Jamar Crawford? Itu jagoan gue di NBA. Jamar Johnson. Jamar Johnson. Jamar Johnson, karena dia itu mainnya simple, efektif. Dan selalu, apa ya, enak dilihat gitu loh, smooth banget mainnya. Kalau Jamar Crawford juga gitu sih, crossover juga bagus, nggak apa-apa. Masih 15 tahun di interview, gue juga tadi pertama-tama blepetan dia juga, dikit-dikit sekarang. Oke, pertanyaan terakhir. Cita-citanya Alvaro di basket itu apa? Kan aku masih kelas 10, masih ada 2 tahun lagi di DBL. Pengen banget jadi juara DBL di Jakarta. Oke, itu target yang bagus sih. Kalau gue pengen nanya sekalian, kalau Kemal sama nomor 30, Salim tuh umurnya berapa tuh? Kalau Kemal sama Indra itu, udah kelas 3. Dua-duanya udah kelas 3. Wah, jadi solo fighter nih. 2 tahun ke depan nih, main sendiri nih kayaknya nih. Coba untuk juara nih. Tapi dari tim yang tahun ini, ada sisa-sisa nggak yang kira-kira bakal main lagi tahun depan? Kalau tahun ini di Alizar itu, yang kelas freshman-nya kelas 10-nya ada 4 orang. Jadi lumayan banyak juga. Dan kita ngeusahain ngajak-ngajakin anak-anak Alizar yang bagus-bagus sama sekolah-sekolah lain untuk SMA di Alizar, jadi tahun depan bisa lebih kuat lagi. Oke, yang terakhirnya gue bonus terus pertanyaannya. Pengalamannya gimana ikut DBL Camp kali ini? Ada pelajaran apa nih yang bisa diambil sama Alvaro nih? Pengalamannya bener-bener seru banget. Dan harus disiplin. Bangun itu 4.30. Breakfast, siap-siap mandi, berangkat jam 6, langsung latihan di sini. Jadi coach-coachnya itu ngejudge disiplinnya juga. Jadi nggak cuma di on court, off court juga dinilai. Gila, capek banget. Gue salut deh sama semuanya ikut DBL Camp karena emang dari pagi sampai malam nih kita baru selesai aja jam 7 malam nih sekarang interview ini. Jadi salut banget sih sama semua. Syarat untuk semuanya ikut DBL Camp. Alvaro, thank you banget. Thank you. Jangan lupa untuk follow Alvaro ya di Instagram at Trehan, Alvaro, O-nya 2. Trehan, Alvaro, O-nya 2. Jangan lupa ya guys. So guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. We'll see you guys next video. Peace. Peace. Hai.